Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di omlog channel video kali ini saya tidak akan membahas tentang bonsai ataupun pot bonsai ataupun berburu bonsai nah kali ini saya akan memberi tutorial tutorial cara menggunakan keyboard dan mouse komputer ini ke HP Android ini HP Android saya jadul bos nggak apa-apa ya jadul Oke jadi setelah kita membeli keyboard dan mouse komputer ini kita memerlukan kabel OTG nah ini kabel OTG 1 dan ini colokan USB ya colokan USB yang satu dua tiga empat empat lubang kita buka jadi ini nanti bisa mempermudah kita untuk mengedit video atau apa aja pokoknya kita coba aja Oh ya pastikan HP Android kita support OTG ya bos dengan cara download download aplikasi-aplikasi OTG kita ketik OTG kita pilih yang nomor 2 karena saya udah download kita buka untuk melihat saja untuk melihat kita cek yes berarti ini Android kita sudah support OTG bos Oke kita langsung coba saja yang pertama kita masukkan kabel OTG nya ke sini lalu kita sambungkan nah kita sambungkan kabel USB nya ke sini nah kita kurang tuh nah sini lalu kita masukkan mos ini mos ini mosnya kita masukkan ke sini terserah mau yang mana ini keyboardnya kita masukin ke sini lalu kita buka di aplikasi di aplikasi Android kita buka pengaturan ini ada tulisan OTG nya bos kalau emang support tapi kita ada support OTG jadi di pengaturan tuh ada tulisan OTG seperti ini kita klik kita hidupkan Oke kita coba bisa enggak connect apa enggak kita lihat di atas mouse terhubung nah ini bos jadi ini ada anak panahnya udah jalan-jalan berarti mouse nya sudah nah kita bisa geser kita geser menggunakan ini ini untuk geser-geser ke kanan ke kiri oke kita geser kita buka coba buka kinemaster kita klik yang jari terunjuk nah kita klik nah kita bisa mengedit video di kinemaster ini dengan mudah bos kalau kita menggunakan ini bos sudah sorry ini gak ruwet nah contohnya seperti ini kita klik ini sebagai contoh saja bos nah kita bisa pilih media kita mau pilih yang mana bisa bos semuanya bisa ya oke oke nah kita bisa menambahkan audio juga di sini nah gampang untuk kembalinya kita klik yang sebelah sini bos yang sebelah sini kita klik nah dia kembali kembali ke awal oke kita juga bisa main Facebook WhatsApp semuanya bisa disini tuh gampang dong udah sekali sekarang kita mau coba keyboardnya keyboardnya ini berfungsi abang kita coba kita ke nyoba ke WhatsApp kita nyoba ngetik ya bos kita nyoba ngetik ngetik di keyboardnya ini bisa bangka Oh ternyata bisa bos nah bisa kita bisa berarti hapus ya ini hapus kita bisa mengedit video dengan mudah menggunakan mouse ini ini mouse komputer dan keyboard komputer bos ini semuanya harganya murah enggak nyampe 100 ribu dapat kita beli di toko online bisa Oke itu aja videonya mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol